Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu berjumpa kembali Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman ya Bagaimana cara mempraktekan aksi nyata di PMM Yang pertama kita harus login dulu ya di webnya PMM atau di aplikasi Bapak Ibu login menggunakan akun belajar.id ya Nah disini kita bisa masuk ke topik Kemudian Bapak dan Ibu syarat untuk melaksanakan aksi nyata harus sudah menyelesaikan semua modul ya Contohnya adalah disini saya sudah ada ya Untuk topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMK Disini aksi nyatanya sudah siap ya Jadi saya sudah menyelesaikan 5 modul Bapak Ibu ya Ini adalah 5 modul yang sudah saya selesaikan Kemudian disini ada aksi nyata Nah kita klik saja Kemudian Bapak Ibu yang paling penting kita harus melaksanakan aksi nyata sesuai dengan panduan Disini ada merancang atau memodifikasi rubrik assessment proyek bersama murid ya atau guru Bapak Ibu disini ada 6 tahapan silahkan Bapak Ibu laksanakan ini dengan baik Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan murid dan satuan pendidikan Anda Berarti kita mengidentifikasi Bapak Ibu ya Kemudian yang kedua pilihlah satu modul proyek milik satuan pendidikan Anda Contoh modul proyek yang sudah disediakan oleh pemerintah Yang ketiga pilihlah satu jenis assessment dalam modul proyek tersebut Rancanglah rubrik untuk assessment tersebut sesuai dengan hasil identifikasi satuan pendidikan Anda Yang keempat pelibatkanlah murid dalam menyusun rubrik Dan yang kelima setelah selesai membuat rubrik bersama murid Mintalah meman balik atau refleksi dari murid Secara tertulis dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar Yang keenam unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi Modul ajar yang dipilih dan rubrik yang Anda rancang Bapak Ibu ini catatan ya Aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi Namun pendidik harus menuliskan refleksi Atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan Saat melakukan aksi nyata Bapak Ibu refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran Bapak Ibu kalau sudah silahkan dipilih filenya Pastikan dokumen lengkap Pastikan ada laporan umpan balik Kemudian dipilih file Kemudian silahkan di upload Bapak Ibu pengalaman saya adalah menggunakan file pdf Jangan lupa untuk menuliskan judul aksi nyata Kemudian deskripsinya diisi dengan menjawab dua pertanyaan ini Kemudian refleksi juga sama diisi dengan menjawab tiga pertanyaan Jangan lupa centang dua Kalau sudah dikumpulkan Bapak Ibu itu tips dari saya untuk membuat aksi nyata Dan nanti kalau sudah aksi nyatanya disetujui Bapak Ibu bisa mendownload sertifikatnya seperti ini Bapak Ibu terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!